Intro Komunitas masyarakat Indonesia di Melbourne kembali semarak dengan disenggarakannya Turnamen Futsal Turnamen Futsal yang bertajuk KJRI Melbourne Futsal Turnamen diadakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-69 Kemerdekaan Republik Indonesia dan bertempat di Monez Kofil Sports Center Turnamen ini terserenggara berkat kerjasama antara KJRI Melbourne dan AMCV dengan mengandeng Garuda Indonesia sebagai sponsor utama Tahun ini, Miss mendapat kesempatan menjadi panitia pelaksana Turnamen Futsal tersebut Tahun ini kita juga bekerjasama dengan Miss, yaitu My Knowledge 6 Knowledge Mereka membantu AMCV dan Konjen untuk menyenggarakan pusat turnamen ini AMCV disini sebagai perannya adalah sebagai koordinator saja, sebagai backup untuk support ke koordinator Miss Insya Allah buat tahun depan kita akan lebih, preparasinya lebih awal lagi Dan alhamdulillah tahun ini meriah dibanding tahun lalu Dan banyak peserta juga yang mendatang dari yang tahun lalu belum hadir, tahun ini hadir Ini kali keduanya KJRI berdasarkan dengan AMCV dan Garuda Indonesia mengadakan Turnamen Futsal Dan tahun ini pesatanya bertambah dan lalu mungkin hanya 14 tim, sekarang sudah 16 tim Dan harapannya ke depannya akan semakin banyak, semakin meriah acara ini Ini adalah salah satu, menurut kami adalah salah satu cabang olahraga yang layak terus dipertahankan dan dipertandingkan setiap tahunnya Tujuannya adalah merangka untuk memeriahkan Hari Peringatan Ulang Tahun Pemerikahan Indonesia Dan ini bagian dari rangkaian acara yang diadakan oleh KJRI yang dimulai dengan pertandingan golf pada waktu itu Tahun ini kita hanya melaksanakan dua pertandingan olahraga, golf dan futsal, kalau tahun lalu ada beberapa Tapi tahun ini kita fokus ke dua kegiatan ini, ditambah dengan acara di Federation Square tanggal 17 yang lalu Ini event tahunan ya, yang akan selalu kita disengarakan dalam rangka memerikati Hari Peringatan Indonesia setiap 17 Agustus Dan ini merupakan buah kerjasama dari AMCV, salah satu ormas yang ada di Melbourne Dan juga yang selalu mendukung setiap kegiatan ormas adalah KJRI Bahkan juga KJRI menyumbangkan Piala Bergilir yang disumbangkan oleh Bapak Menteri kita sebelumnya, Pak Emil Ristandar Dan kami selaku persoan pererbangan Mungkin baru tahun inilah istilahnya kita benar-benar terlibat langsung Harapan kami tentunya kegiatan seperti ini akan terus berlangsung Karena ini selain juga merupakan wadah silaturahmi bagi masyarakat Indonesia yang ada di Melbourne Dan kita harapkan juga ini memberikan suatu wadah kegiatan olahraga ya Yang akan selalu ada dan juga merupakan suatu kegiatan yang positif Jadi apapun bentuk kegiatan yang memang memberikan suatu nilai positif Bagi masyarakat Indonesia pasti kami akan selalu berupaya sekuat tenaga untuk mendukungnya Turnamen futsal yang diikuti oleh 16 tim menggunakan sistem setengah kompetisi Jalannya pertandingan sangat menarik dan bermutu Hal ini tidak terlepas dari upaya masing-masing tim dalam mempersiapkan diri secara serius dalam menghadapi turnamen futsal ini Tim yang berhasil unggul menjadi juara tahun ini adalah juara tahun lalu yaitu Eternal Yang mengalahkan Invictus di final Sedangkan juara ketiga direbut oleh Al-Ihya Cukup riah, lebih baik dari turnamen lalu kayaknya Kalau di Sydney kan kayaknya lebih ada permainan tradisional Makan kubuk atau balap karung atau apa Jadi mungkin kalau di Melbourne ada lebih meriah juga Tapi so far sih organisasi nya cukup bagus Persiapan khususnya gak ada Cuma kebetulan kita juga main di liga outdoor Sama bola outdoor sama tim-tim Indonesia yang lain Ada beberapa negara lain Jadi ya gak ada persiapan khusus sih Cuma udah biar mungkin lebih biasa main bersama aja gitu Atas nama keluarga besar gara Indonesia Brands Office di Melbourne Saya mengucapkan selamat hari kemerdekaan Kepuluh Indonesia yang ke-69 Dirga Hayu selalu Indonesia Dan maju terus Indonesia Tim Kopitubuk.com melaporkan dari Melbourne Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!